Halo bosku, kembali lagi di channelnya BWSL Oficial Oke bosku, lama tidak membuat konten karena sibuk Kali ini saya akan mereview HP seri terbaru ya bosku HP ini banyak diidam-idamkan orang karena dengan memakai spek oke Harganya miring, ini oke karena dia sudah memakai Snapdragon Gen 2, untuk chargernya sudah 67W Untuk tipnya sendiri yaitu Note 13 Pro 5G bosku Ya seperti ini ya modelnya, mari kita review dulu untuk HPnya ya bosku Untuk model HPnya seperti ini bosku, ini kameranya sudah 200MP ya bosku Nah seperti ini, kameranya sudah 200MP Untuk kondisi fisik mulus sekali Untuk harga barunya ini dibanderol di harga Rp 4.999.000 ya bosku Untuk harga baru, ini nanti untuk sekenanya murah sekali bosku Ini 200MP, mari kita coba dulu Dia sudah pasti bisa 0,6 untuk kameranya Untuk videonya juga sudah pakai stabil Ini videonya sudah bisa 4K Ya bosku ini videonya sudah bisa 4K bosku Hasilnya joss Oke sekali, kamera depannya juga oke sekali Ini kondisi fisik saya bisa bilang 95% Tidak ada jamur, tidak ada lecet Karena ini tergolong HP seri baru bosku Kamera 200MP, chargernya tadi 67W Untuk processornya yaitu Snapdragon Gen 7 Versi kedua ya bosku Nah seperti ini Ini ya speknya Untuk RAMnya sendiri, HP ini memakai RAM 12GB Internanya 512GB bosku Untuk tipinya sendiri yaitu Redmi Note 13 Pro yang versi 5G Seperti ini Detailnya Ini ya Monggo, kalau ada yang minat Ini nanti saya bandrol di harga 4 jutaan Untuk pemakaian kurang lebih sekitaran 2-3 harian ya bosku Tadi notanya juga ada Kalau ada yang minat bisa langsung komen, chat Gas bosku Redmi Note 13 Pro 5G Daripada beli baru Kalian bisa hemat banyak Charger, ori semua, belum kepakain chargernya Monggo, kasihkan bosku